Pemirsa salah satu upaya mendorong sumber penerimaan pajak baru adalah melalui pajak perdagangan sistem elektronik atau PMSE sebesar 10%. Demi mendorong sumber penerimaan pajak baru dan menciptakan keadilan atau level playing field, pemerintah tengah mendorong peningkatan pajak melalui transaksi produk digital. Staff Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wirasakti menegaskan bahwa hingga kini sudah ada 46 badan usaha yang ditunjuk pemerintah untuk memungut pajak pertambahan nilai atau PMSE atau pajak perdagangan sistem elektronik sebesar 10%. Hingga 2 Desember 2020 kemarin, jumlah PPN-PMSE yang disetor kepada pemerintah tercatat sebesar 556,16 miliar rupiah. Langkah ini dilakukan demi mendorong kepatuhan pajak di tengah masyarakat, demi mendorong perbaikan penerimaan pajak di tahun depan. Di seiring dengan meningkatnya teknologi informasi, kemudian perdagangan melalui e-commerce, pemerintah juga memberikan pengenangan pajak pertambahan nilai untuk perdagangan melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Contohnya dari Google Pacific, dari Facebook, kemudian TikTok, Spotify, Amazon, dan lain sebagainya. Dan sampai dengan 2 Desember 2020, PPN yang sudah dikumpulkan itu sebesar 566.